Sementara itu Pobirsa, keputusan mengejutkan Komite Olimpiade Indonesia yang menarik diri sebagai tuan rumah Enok World Beach Games 2023 di Bali, hanya sebulan sebelum perhelatan akbar tersebut, sangat mengecewakan para atlet, pelatih hingga ofisial sejumlah cabang olahraga. Setelah melakukan persiapan berbulan-bulan, impian tampil, diajak multi-event, pesta olahraga air dan pantai terbestar di dunia, harus terkubur lantaran persoalan anggaran yang belum turun dari pemerintah. Sepak bola Pantai Putri menjadi salah satu cabang olahraga yang telah dipersiapkan ambil bagian pada ajang ANOC World Beach Games 2023 di Bali. Seleksi pemain dan latihan bersama telah digelar di Bali sejak Maret 2023 lalu. Namun pada 4 Juli 2023 seluruh tim dikejutkan dengan kabar pembatalan ajang multi-event, pesta olahraga air dan pantai terbesar di dunia ini. Padahal pada 5 Juli 2023 seluruh atlet, pelatih hingga ofisial telah bersiap mengikuti pemusatan latihan di kawasan Tanjung Benoa, Kutus Selatan. Yang lebih mengecewakan selama proses seleksi hingga latihan bersama, seluruh pendanaan dilakukan secara mandiri dengan bantuan dana dari donatur. Sejumlah pemain bahkan rela cuti dari tempat kerja maupun kuliahnya, ini mewujudkan impian mewakili merah putih di ajang multi-event bergensi ini. Ini juga berita mendadak yang tidak pernah kami pikirkan, tiba-tiba ada surat resmi yang dikirim oleh Pak Dirkom, Direktur Kompetisi PSSI. Kepada saya memberitahu bahwa ada pembatalan, jelas saya langsung menyampaikan kepada tim pemain yang kecewa. Hingga saat ini dari pantauan di sejumlah pantai di kawasan Jimbaran dan Kutus, tak terlihat ada persiapan yang berkaitan dengan TNOC World Beach Games 2023 di Bali. Batalnya, event ini digelar di Bali diduga karena persoalan anggaran yang belum turun dari pemerintah. Padahal Ketua NOC Indonesia, Raja Sabta Oktohari sempat menyatakan, gelaran multi-event tersebut akan menjadi hadiah luar biasa bagi hut ke-78 kemerdekaan RI, karena ajang ini dihadiri sekitar 206 negara. Tepat di 70 tahun kemerdekaan Indonesia, itu akan ada 205 negara datang sekaligus, 206 negara datang sekaligus ke Indonesia, ke Bali. Nah, ini merupakan kebangkitan kembali kalau dulu di 2008 pasca bom Bali, itu ada ASEAN Beach Games, nah sekarang pasca COVID ada World Beach Games. Mudah-mudahan ini akan membangkitkan pariwisata Indonesia, khususnya pariwisata Bali. ANOC World Beach Games 2023 semula akan digelar di Bali pada 5 hingga 12 Agustus 2023 mendatang. Event di Bali merupakan edisi kedua ANOC World Beach Games, setelah edisi pertama sukses diselenggarakan di Doha, Qatar pada 2019 silam. Dari Badung Bagus Alitainews, melaporkan.